Pemisah Kepala Desa Ketapang, Muhammad Nia, memastikan pelaksanaan pembangunan sasaran fisik di desa sasaran TMMD akan berjalan lancar dan tepat waktu. Pemisah Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang berjalan cepat. Hal tersebut diutarakan oleh Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Muhammad Niam saat meninjau kegiatan TMMD Jumat Pagi bersama dengan dan Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga, Letko Infantrilo Kajaya Sembada. Pihak desa dan Satgas berkeliling ke sejumlah wilayah tempat dilaksanakannya kegiatan TMMD. Kegiatan TMMD kali ini meliputi pembangunan RTLH, pengejaran jalan utama penghubung desa, rehabilitasi musola, pembuatan fasilitas MCK dan lainnya. Dengan adanya TMMD ini, kami optimis nantinya perekonomian kita akan lebih ditangkatkan. Terbukti nanti dengan akses jalan yang kemarin kurang bagus, sekarang bagus ya. Nanti tingkat ekonomi kita juga akan terangkat. Jalur perekonomian yang kemarin pulang lancar, sekarang menjadi lancar. Dan akhirnya tingkat perekonomian kita akan semakin bisa ditingkatkan. Kalau jalan ini, yang program TMMD ini 575 meter. Itu jalan penghubung ya Pak? Ini jalan penghubung beberapa desa Bapak, dari Ketapang, Desa Gentan, Desa Blakarjo, dan Kabupaten Boyolali. Ini satu-satunya akses yang nanti akan bisa dilewati oleh siwatan-siwatan. Muhammad Niam berharap kegiatan TMMD dapat meningkatkan ekonomi warga sekitar. Tim Liputan, Bandung TV